Berikut ini adalah soal SPMB 2003 Nilai-nilai M agar persamaan kuadrat M-5X kuadrat Min 4MX plus M-2 sama dengan 0 Mempunyai akar-akar positif adalah Rumus dasar dari persamaan kuadrat Misalnya saya punya AX kuadrat tambah BX Tambah C sama dengan 0 Maka X1 tambah X2 adalah min B per A Dan X1 kali X2 adalah C per A Kemudian syarat agar memiliki akar adalah diskriminan D adalah B kuadrat min 4 AC Yang jadi masalah sekarang adalah Mempunyai akar-akar positif Karena akar-akarnya positif Maka penjumlahnya harus positif Ini harus lebih besar dari 0 Dan perkaliannya juga harus positif Harus lebih besar dari 0 Jadi ada dua hal yang harus kita pastikan Kalau akarnya positif Akarnya positif baik penjumlahan maupun perkalian positif Penjumlahan boleh jadi kalau yang negatif nilainya lebih besar jadi negatif ya Tapi kalau dikalikan Tapi kalau dikalikan aja boleh jadi negatif dengan negatif Ya dikalikan jadi positif Jadi dua-duanya harus di cek Dan harus memiliki akar Ini penting juga Jadi satu persatu harus kita kupas Sekarang persamaannya biar enak saya tulis lagi Ini adalah M min 5 X kuadrat minus 4M X ya Plus M min 2 sama dengan 0 Yang berperan sebagai A ini adalah M min 5 Ini minus 4M ini berperan sebagai B Dan M min 2 ini adalah C nya Jadi min B per A harus lebih besar dari 0 Min B per A jadi ini Ya ini min B per A harus lebih besar dari 0 Ya 4M ini per M min 5 ya Ini harus lebih besar dari 0 Terus berikutnya C per A harus lebih besar dari 0 C itu apa C itu apa Ini Jadi M min 2 Per M min 5 Harus lebih besar dari 0 Nah yang ketiga D nya D itu adalah B kuadrat minus 4AC Harus lebih besar dari 0 B nya apa B nya adalah min 4M Ya jadi min 4M kuadrat Min 4 kali A nya adalah M min 5 dan C nya adalah M min 2 harus lebih besar dari 0 Artinya 16M kuadrat min dalam kurung M kuadrat min 7M plus 10 harus lebih besar dari 0 Biar enak ini ada 4nya ya Biar enak semua saya bagi 4 Jadi ini tinggal 4M kuadrat Min ini minus kali M kuadrat minus M kuadrat minus kali minus sama dengan plus 7M ya Minus kali 10 tinggal jadi min 10 harus lebih besar dari 0 Ini kita jadikan 1 Ini kita jadikan 1 3M kuadrat plus 7M min 10 Ya ini 7 ya Ini harus lebih besar dari 0 Kita faktorkan Ya Faktornya adalah Ini 3M ya Ini M Ini akan jadi 10 Yaitu 10 dikali 1 10 nya taruh disini 1 nya taruh disini minus ya 10 kali min 1 adalah 10 3 kali 1 3 Ini 3 kali 1 min 3 ya 10 min 3 adalah 7 Oke sudah benar Maka M sama dengan Min 10 per 3 Dan M sama dengan 1 Sekarang kita cek 1 per 1 Kondisi pertama Untuk kondisi pertama Ini ada pembilang ada penyebut Ya kita gambar Untuk pembilangnya Saya katakan junggol P Ini titiknya ini ada di 0 Yaitu 0 Kalau M kita isi lebih besar dari 0 Tentu saja dia akan positif Positif Kalau M kita isi kurang dari 0 Ya pasti negatif Ya Jadi patasnya di 0 Untuk penyebutnya Kita kasih simbol S Sebut Ya Ini titiknya ada di M sama dengan 5 Jadi kira-kira 0 1, 2, 3, 4, 5 Di sini lah kira-kira ya 5 Jadi kalau kita isi Kurang dari 5 Pasti menghasilkan negatif Yang penyebutnya ini Nah ini daerah negatif Ini daerah positif Ini kita panjangkan lagi Kita panjangkan lagi ya Ini daerah positif juga Ini daerah positif Ini patasnya Ya Ini harus Lobang Ya karena penyebut Tidak boleh 0 Ya Oke Kemudian Sekarang Nomor 2 Eh Kita simpulkan dulu Kita simpulkan dulu Kesimpulannya Yang merupakan daerah Karena ini harus lebih bercari 0 Negatif bagi negatif kan 0 Jadi daerah yang diizinkan Ini daerah sini Ya Dan Daerah sini Ini yang diizinkan Positif bagi positif Kan positif Negatif bagi negatif Positif jadi lebih besar dari 0 Nomor 2 Sekarang Nomor 2 itu Ini 2 ya Jadi titiknya 2 2 kurang lebih disini Ya 2M sama dengan 2 ini Kalau kita isi lebih dari 2 Ya Ini pasti positif Ya Kalau kurang dari 2 Ini negatif Ini positif Ini daerah negatif Ini untuk pembilangnya Dan penyebutnya sama Ya Batasnya adalah 5 Ya Kalau lebih dari 5 ini positif Ya Ini daerah positif Kalau kurang dari 5 Daerah negatif Maka yang boleh menjadi daerah positif Adalah ini Batasnya 2 ini 2 ke kiri ini Dan 5 ke kanan Nah ini yang Merupakan Dimunan penyelesaian Yang terakhir ini Juga harus kita gambar Yang ketiga cukup Satu garis saja Karena hanya Membilang Tidak ada penyebutnya Ini ya Titiknya adalah Min 10 per 3 Setelah kira Min 3 Ada 0 disini Min 3 Min 10 per 3 Kebacaan disini Min 10 per 3 Ya Dan ini Ini ada Sama dengannya Ada sama dengannya Ya Jadi 10 per 3 Boleh Ya Boleh Yang gak boleh 5 Ini juga boleh Ya Jadi solid gambarnya Ini 10 per 3 Sama 1 1 ini 2 Disini 1 kurang lebih Disini Ya 1 Ya 1 Untuk garis ini Bahkan yang tengah Pasti yang negatif Ya Ini positif Kenapa seperti itu Nah Karena A nya ini positif Grafiknya kan melengkung Ke bawah gini Ya Ini daerah negatif Daerah positif Maka Yang diizinkan itu ini Nah Ini yang diizinkan Saya pakai tinta lain Jadi ketiga Grafik ini Ya Sampai yang ketiga ini Yang di Semua mengizinkan Itu daerah sini Daerah sini Dan daerah sini Semua merupakan Himpunan penyelesaian Nah Jadi X harus kurang dari Atau sama dengan 10 Atau M ya disini ya M harus kurang dari Atau sama dengan Min 10 Per 3 Dan sini Jadi M harus lebih besar Dari 5 Jadi jelas Jawabannya adalah Yang B Terima kasih Sampai jumpa di video